. Mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra menerima pengampunan dari kerajaan. Pengacara Thaksin mengungkapkan, pengampunan kerajaan ini akan memperpendek masa pembebasan bersyarat miliarder Thailand itu selama dua pekan. Mengutip Reuters, Sabtu 17 Agustus, Thaksin telah menjadi pusat perebutan kekuasaan selama dua dekade antara keluarga Shinawatra dan sekutu-sekutunya. Di satu sisi dan, di sisi lain, perhubungan antara kaum royalis, jenderal, dan keluarga kaya raya yang telah lama mempunyai pengaruh terhadap pemerintahan Thailand dan institusi. Setelah kembali secara dramatis pada bulan Agustus lalu dari pengasingan untuk menghindari hukuman penjara, Thaksin menjalani hukuman enam bulan di rumah sakit. Karena alasan kesehatan, sebelum dibebaskan bersyarat pada bulan Februari. Sekembalinya, ia dijatuhi hukuman delapan tahun penjara karena penyalahgunaan kekuasaan dan konflik kepentingan selama menjabat dari tahun 2001 hingga 2006. Hukumannya diringankan menjadi satu tahun oleh Raja Mahafajiralangkorn pada September lalu. Thaksin termasuk di antara tahanan yang menerima pengampunan kerajaan untuk menghormati ulang tahun Raja bulan lalu, kata pengacaranya, Winyat Chartmontry, kepada Reuters. Ini akan mulai berlaku pada hari Minggu. Winyat mengatakan, pembebasan bersyarat yang diberikan pada bulan Februari akan berakhir pada akhir bulan ini. Namun dipersingkat menjadi hari Minggu sebagai bagian dari pengampunan kerajaan. Terima kasih telah menonton!